Hai ya teman-teman ini lspv sudah saya bahas di video saya yang lain jadi fungsinya lspv itu untuk mengimbang beban ya sebelum masuk videonya jangan lupa like subscribe and comment Oke teman-teman kali ini saya akan informasikan Bagaimana sih cara menyetel lspv ini penyetelan lspv misalnya kita rasa pada saat beban besar kok ini kok apa namanya tenaga pengeremannya kurang walaupun remnya sudah setelah dengan baik depan dari bersihkan aman tidak ada yang macet kemudian kampas bagus belakang juga aman komasin lonong atau kurang pakem pengeremannya jadi di lspv ada salah satu penyetelannya ya jadi disini mur ini bisa di setel ini kita kendori nomor 12 ini sudah siapkan kunci 12 nya ya mur 12 12 sudah kita siapkan kemudian kalau ditarik ke atas digeser ke atas ini ada penyetelannya digeser ke atas itu berarti dia menambah gaya pengereman kalau ke bawah itu mengurangi ke bawah sini yang mengurangi gaya pengereman Oke sekarang kita coba proses penyetelan teman-teman saya kendorin dulu ini saya kendorin ya teman-temannya saya kendorin saya kendorin kalau kebawah kebawah mentok nih ya ini berarti gaya pengeremannya semakin kecil tapi kalau saya tarik ke atas full berarti ini gaya pengeremannya semakin besar itu untuk penyetelan lspv jadi gampang teman-teman kali ini sudah setelan pabrik tadi disini ya setelan pabrik disini kalau teman-teman mau membesar gaya pengereman naikkan gini tapi kalau dikira wah kayaknya terlalu pakem nih turunkan seperti ini itu proses penyetelannya Oke kita setel kembalikan ke posisi awal ya posisi pabrik ini ya gitu oke baru kita kencangkan 12 nya mudah caranya seperti itu aja untuk lspv ini cara penyetelan spv lspv Oke terima kasih yang sudah menyimak teman-teman semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh